Intro Saudara-saudara kita berjumpa kembali dan saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti perjauhan yang akan dilayankan oleh gereja oleh karena itu mari kita menyatukan hati kita mengaku di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapak dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian Amin kita bersama-sama memuji Tuhan kita menyanyikan Kidung Pasamuan Kristen nomor 13 Kidung Pasamuan Kristen nomor 13 baik pertama dan kedua aku due pamarto Yesus Kristus asmanyo aku due pamarto satu hu ingkas setia yang aku nyonggok panandang binaringan karusan Tuhan Yesus Kristus asmanyo Tuhan Yesus Kristus asmanyo Tuhan Yesus Kristus asmanyo asmanyo dan rahimi yang kami kenal dalam Kristus Yesus kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami atas pemeliharaan Tuhan baik jasmani maupun rohani sehingga sampai saat ini kami sejahtera dan saat ini Tuhan bersama-sama kami akan mempersiapkan diri dan menguji diri kami masing-masing untuk menghadap ke meja perjamuan Tuhan sebagai ucap syukur kami atas karya penyelamatan yang telah Tuhan nyatakan melalui karya Tuhan Yesus Kristus oleh karena itu kami menyerahkan sepenuhnya pengujian diri kami pada saat ini Tuhan berkati sehingga pada saatnya nanti kami boleh bersama-sama menikmati perjamuan Tuhan merayakan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga kami dan juga bersama dengan saudara-saudara seiman kami mohon berkat Tuhan firman yang melandasi kehidupan kami yang menjadi bekal dan juga penerang kehidupan rohani kami berfirmanlah Tuhan kami siap untuk mendengarkannya dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus mari kita terima bersama firman Tuhan yang tertulis dalam kitab keluaran pasal 12 ayat 46 dan 47 kitab keluaran pasal 12 ayat 46 dan 47 firman Tuhan demikian daging kurban itu harus dimakan dalam satu rumah kamu tidak boleh membawa daging itu keluar rumah juga jangan patahkan tulang-tulangnya seluruh masyarakat Israel harus melakukan upacara ini demikianlah firman Tuhan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus makan bersama tentu menjadi bagian dalam kehidupan sosial kita baik makan bersama dengan keluarga atau dengan sahabat dengan rekan kerja dengan rekan pelayanan atau orang-orang yang kita kasihi dan tentunya makan bersama itu kemudian terasa indah ketika masing-masing kita yang duduk dan makan bersama itu ada dalam situasi batin yang damai yang sejahtera yang tidak ada persoalan tidak ada perbedaan pendapat tidak ada permusuhan dan seterusnya maka makan bersama itu kemudian menjadi satu kegiatan yang menyenangkan bahkan dalam makan bersama pun misalnya dalam satu keluarga kita kemudian dapat mendengarkan cerita dari masing-masing orang orang tua mendengarkan cerita anaknya anak mendengarkan cerita orang tua dan seterusnya saudara demikian juga dengan kehidupan secara masyarakat ritual makan bersama pun kemudian juga menjadi bagian dalam kehidupan bersama dengan masyarakat misalnya dalam praktek bergerja kita ketika satu anggota jemaat mengadakan persekutuan doa atau kita menyebutnya bitstone biasanya juga ditandai dengan makan bersama karena makan bersama mestinya menjadi sebuah penanda relasi sosial yang akrab yang dalam kondisi damai yang dalam kondisi nyaman dan seterusnya demikian pula jika kita mengingat kembali firman Tuhan keluaran pasal 12 ayat 46 dan 47 tadi merupakan bagian dari kisah perjalanan Israel yang saat itu akan dilepaskan oleh Tuhan Allah dari perbudakan di tanah Mesir kita semua tahu dengan pasti dengan jelas dengan detail bagaimana kisah Israel yang diselamatkan oleh Allah sendiri dari perbudakan di tanah Mesir Israel harus mengadakan satu upacara yaitu makan bersama Israel harus mengambil hewan kurban yaitu domba dengan kriteria tertentu domba itu kemudian harus disembelih kemudian dimasak sedemikian rupa dan dalam ayat 46 dan 47 dari keluaran pasal 12 tadi dikatakan daging kurban itu harus dimakan dalam satu rumah dalam satu rumah itu berarti ada anggota keluarga yang lain tidak hanya orang laki-laki tidak hanya perempuan tidak hanya orang yang dewasa tetapi anak-anak pun juga berhak untuk terlibat dalam upacara makan bersama yang ditetapkan oleh Allah sendiri melalui Musa yang diutus Tuhan untuk memimpin Israel keluar dari Mesir bahkan juga dikatakan dalam ayat 47 tadi bahwa seluruh masyarakat Israel harus melakukan upacara ini di bagian ayat yang lain juga dijelaskan bahwa ritual makan bersama itu harus dilakukan secara rutin oleh orang-orang Israel yang kemudian kita mengenalnya sebagai perjamuan pasca itu berarti ketika Israel makan bersama melakukan ritual perjamuan pasca mereka mengingat akan yang pertama tentang cinta kasih Tuhan Allah yang menyelamatkan Israel dari perbudakan di tanah Mesir yang kedua mereka juga merayakan hidup karena hanya orang-orang Israel yang kemudian selamat dari maut yang saat itu didatangkan Tuhan karena Firaun dan juga orang-orang Mesir bersikukuh untuk tetap menjajah atau memperbudak orang-orang Israel ada sukacita yang mestinya mereka rayakan ketika mengadakan perjamuan pasca karena mengenang akan cinta kasih Tuhan dan juga merayakan hidup yang telah dibebaskan dari maut sehingga 600 ribu orang pada saat itu kemudian dibawa keluar oleh Allah melalui kepemimpinan Musa menuju tanah perjanjian yaitu tanah kanaan tanah yang sudah disediakan Allah sebagai simbol kemerdekaan orang-orang Israel dengan demikian kita dapat berefleksi bersama bahwa perjamuan yang kita lakukan juga dalam ibadah gereja kita dalam tradisi gereja kita tidak lain adalah ucapan syukur kita atas karya penyelamatan Allah yang telah mengasihi kita yang telah menebus kita melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan lebih dari itu perjamuan juga menjadi penanda rasa sukacita kita sebagai perayaan kita oleh karena kita diberi warisan kehidupan kekal yang akan kita nikmati kesempurnaannya di sorga kelak maka ketika kita masing-masing orang dan juga bersama dengan keluarga kita termasuk anak-anak kita makan dan minum bersama yang ditetapkan oleh Tuhan maka dengan demikian kita sekeluarga mensyukuri atas penyelamatan Tuhan dan kita juga merayakan kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan kesempurnaannya akan kita nikmati kelak dalam perjamuan sorgawi yang akan dilayankan oleh Tuhan Yesus sendiri Tuhan memberkati kita semua Amin saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus seperti yang telah diberitakan oleh majelis gereja bahwa pada hari minggu yang akan datang minggu tanggal 2 Agustus 2020 kita bersama-sama akan menerima pelayanan sakramen perjamuan pelayanan perjamuan adalah wujud pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan kita semua dan sebagai pemeliharaan iman kita pelayanan perjamuan mengandung maksud yang pertama makanan dan minuman yang kita terima adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang juga menunjukkan serta mengingatkan kita bahwa penyalipan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah dasar penyelamatan manusia yang kedua bahwa sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kita semua orang-orang percaya merupakan bagian dari keluarga Allah yang ketiga sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kita pada perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan kita semua dan yang keempat sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kita pada penderitaan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan pemberitaan itu akan terus kita terima sampai akhirnya ia datang yang kedua kalinya nanti dalam perjamuan bersama kita juga melibatkan dan mengundang anak-anak kita karena anak-anak kita pun juga berhak untuk menerima keselamatan dari Tuhan dengan mengingat akan firmannya biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku jangan kau halang-halangi mereka saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus pelayanan perjamuan pada dasarnya disediakan bagi setiap orang yang mau menyadari dan menyesali dosa-dosanya serta memohon pertolongan Tuhan agar ia dapat melakukan semua perintah Tuhan oleh karena itu agar pelayanan perjamuan bermanfaat bagi kehidupan iman kita semua mari kita menguji diri kita masing-masing dan kita bertanya pada diri kita demikian yang pertama apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa ketika kita berada dalam kondisi berdosa dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu melepaskan kondisi dosa tersebut sehingga kita membutuhkan pertolongan juru selamat yang kedua apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa berdasarkan kasih karunianya Allah telah menyelamatkan manusia melalui sengsara kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang ketiga apakah kita sudah menyerahkan diri sepenuhnya pada pertolongan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sehingga kita dibebaskan dari dosa dan yang keempat karena kasih karunia penyelamatan dari Allah apakah kita sudah menjalani kehidupan yang penuh ucapan syukur dengan cara setia melakukan setiap perintah Tuhan marilah pertanyaan itu kita renungkan bareng sejenak dan kita menjawab akan undangan Tuhan untuk makan dan minum bersama dalam perjamuannya saudara-saudara bagi setiap kita yang ingin terlibat dalam perjamuan keluarga dan menanggapi undangan Tuhan untuk mensyukuri karya penyelamatannya dan juga merayakan kehidupan pemberian Tuhan apakah saudara-saudara bersedia untuk makan dan minum bersama dan juga saling melayani dalam perjamuan keluarga jika saudara-saudara bersedia silakan menjawab dalam hati masing-masing ya dengan segenap hati saya akan mengikuti perjamuan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan mari kita memuji nama Tuhan kembali kita menyanyikan kitung pasaman Kristen 152 kitung pasaman Kristen 152 baik pertama dan yang kedua Yesus Sang Pamarto Yesus Yeku Sang Pamarto Karsong Luar Ritiang Sang Soro Birat Saliring Memolong Leport Yang Kang Nandang Popong Kang Pengen Rahar Joy Yafi Yang Marah Kom Reng Yesus Kusti Yang Pengen Rahar Joy Yafi Yang Marah Kom Yesus Kusti Yesus Sang Curu Pasuki Lombang Manah Lu Pereng Puti Tan Mawang Reng Sal Lireng Tiang Lang Ngayong Gehti Nulungan Yang Pengen Rahar Joy Ti Yang Marah Kom Reng Yesus Kusti Yang Pengen Rahar Joy Ti Yang Marah Kom Reng Yesus Kusti Mari kita bersama-sama berdoa Terima kasih Tuhan Engkau memberi kami Kesempatan untuk Menguji diri kami Ketika kami Secara pribadi Maupun keluarga Akan terlibat Dalam Perjamuan keluarga Untuk Mengucap syukur Atas karya Penyelamatan Tuhan Dan juga Untuk merayakan Kehidupan Yang telah Tuhan Berikan Kepada kami Oleh karena itu Berkati Persiapan kami Sehingga Pada saatnya nanti Kami boleh Merayakan Dengan Sukacita Dalam Perjamuan Tuhan Bersama Dengan Keluarga Kami Lebih dari itu Dengan Perjamuan Yang akan kami Terima bersama Ajar kami Untuk tetap Memiliki Hati yang Rendah Hati Seperti Engkau Yang telah Mengajarkan kami Untuk Menghambakan Diri kepada Tuhan Dan juga Tuhan Berkati kami Agar melalui Perjamuan Kami juga Semakin Relak Untuk Berkorban Sehingga Dengan demikian Kehidupan kami Mendatangkan Damai sejahtera Bagi Sesama kami Terima kasih Tuhan Kiranya Engkau Menerima Persiapan Dan pengujian Diri kami Sehingga Pada saatnya Nanti Kami Boleh Menerima Makan Dan minum Bersama Dalam Perjamuan Keluarga Bersama Dengan Engkau Sang Pencipta Dan Pemimpin Kehidupan Kami Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Sudara-sudara Terimalah Berkat Dari Tuhan Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus Kasih Allah Bapak Dan Persekutuan Roh Kudus Menyertai Sudara sekalian Sekarang Sampai Selama-lamanya Amin Sudara-sudara Yang terkasih Dalam Tuhan Saya Sampaikan Beberapa Pengumuman Untuk Persiapan Kita Dalam Perjaman Keluarga Yang Pertama Sudara-sudara Dipersilahkan Untuk Melakukan Pengujian Diri Untuk Waktu Dipersilahkan Mengambil Waktu Sendiri Dapat Dilakukan Secara Pribadi Maupun Bersama Dengan Keluarga Yang Kedua Sudara-sudara Juga Dipersilahkan Untuk Mempersiapkan Materi Perjamuan Baik Makanan Dan Minuman Sesuai Dengan Kesepakatan Keluarga Masing-masing Dan Yang Ketiga Diharapkan Untuk Anak-anak Dipersiapkan Oleh Orang Tuanya Diajak Untuk Berdoa Atau Juga Diberi Pengetahuan Dan Cerita Tentang Alkitab Tentang Kasih Karunia Tuhan Sehingga Kita Boleh Bersama-sama Merayakan Keselamatan Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Dalam Perjamuan Keluarga Yang Akan Kita Nikmati Bersama Nanti Selamat Mempersiapkan Diri Tuhan Memberkati Amin Kepada 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 Terima kasih.